Dipandang dengan mata zuhir, nampaklah alam. Dipandang dengan mata zuhir, nampak sesuatu. Dipandang dengan mata zuhir, nampak manusia. Dipandang dengan mata zuhir, nampak hamba. Tapi dipandang dengan mata hati, maka nampaklah Allah pada hamba, pada manusia, pada sesuatu, pada makhluk dan pada alam. Sesungguhnya manusia, sesuatu, nampak, makhluk dan alam, itu adalah wujud nyata dirinya jua. Walaupun hayat itu artinya adalah hidup, tapi bukan hayat itu yang hidup. Pilip lagi ke dalam, hayat apa artinya ibu? Hidup. Apakah hayat itu yang hidup? Tidak. Hayat itu memang artinya hidup, tapi bukan hayat itu yang hidup. Pandang lagi dibalik yang hidup itu siapa, yang hidup dia sebenarnya. Yang dikatakan hayat itu siapa? Yang dikatakan hayat, yang disebut yang hidup itu, tiada lain adalah Allah. Maka inilah maknanya. Wafi'an pusikum apala tuksirun, balik insanu ala nafsini basira. Aku wujud di dalam dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah, yang melihat itu aku, kata Allah. Maka yang dikatakan rosul, bukan ruh. Yang dikatakan rosul itu, bukanlah muhammad. Yang dikatakan rosul bukanlah hayat, tapi yang dikatakan rosul itu, tidak lain adalah Dewi Allah. Rasul itu yang Allah. Maka sudah berapa itu? Sudah nyata dan sudah jelasnya. Allah itu yang wujud muta. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asfadat afanya pada diri insan ini. Makanya kita mesti kenal. Setiap nama, ada orangnya. Setiap nama, ada wujudnya. Nama dengan diri yang punya nama itu Esa. Nama dengan diri yang punya nama itu satu. Disebut mik, ini wujudnya. Sebut spidol, ini wujudnya. Disebut papa tulis, ini wujudnya. Kaya jelas tuh. Sebut mik. Setiap nama, yang bernama mik, pasti ada wujudnya. Inilah dia. Nama mik yang kita sebut, ini orangnya. Nama spidol yang kita sebut itu, ini orangnya. Ini wujudnya. Nama papa tulis yang kita sebut itu, ini orangnya. Ketika kita menyebut Allah, mengenal Allah, kita mesti kenal, kita mesti lihat, Allah yang kita kenal itu, yang mau orangnya, yang mau jurnya. Nama Allah yang kita sebut itu, dia punya wujud, dia punya zat, dia punya sifat, dia punya asma dan afwal, tempat memantau. Allah itu, yang punya nama, inilah diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Nyatanya zat sifat asma dan afal, ayat. Ya Allah itu. Disinilah, mesti dipahami, ilmu ma'rifat itu dengan baik. Belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tawhid, untuk memahami, bahwa diri kita ini tidak ada, dan yang ada, hanyalah diri Allah. Allah itulah wujud yang hakiki. Kita ini disebut wujud yang majazi. Wujud yang hakiki, itu wujud yang sebenar-benarnya. Tapi wujud yang majazi, adalah wujud, tempat memandang wujud yang sebenar-benarnya itu. Kita lihat, Bapak Ibu. Wujud hakiki. Kemudian, wujud nisbi. Kalau wujud hakiki, itu maksudnya, wujud yang sebenarnya, yang mutlak. Maksud yang sebenarnya mutlak itu, tidak ada wujud yang lain, melalui hanya dia yang wujud sendirinya. Tidak ada yang lain lagi, Bapak Ibu. Contohnya, Bapak Ibu. Lihat. Di meja, Bapak Ibu ya. Di bawah meja ini apa namanya? Kolong. Kolong ya? Pertanyaan usaha. Tentangan usaha ini. Meja, bukti adanya kolong, atau kolong bukti adanya meja? Meja, 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 Apa? Pertanyaannya, kolong bukti adanya meja, meja bukti adanya kolong? Meja, meja bukti adanya kolong? Apa? Ada yang berani tak berbeda? Yang benar itu, lihat, ya, meja inilah bukti adanya kolong. Ya, bukan kolong, bukti adanya meja. Adanya kata, awak kia meja aku, Bapak Ibu, di kia, dia tahu? Diangkat, ya. Ada ada kolongnya? Ada, ada, ada meja itu balik? Ada kolongnya? Ada. Berarti, adanya meja, bukti adanya kolong ini, ya. Ini maksudnya apa? Yang meja inilah yang dikatakan wujud hakiki. Wujud hakiki. Sedangkan kolong ini disebut wujud majasi atau nisbi. ya. Jadi, meja bukti adanya kolong, bukan kolong bukti adanya meja. Kita buat lagi contoh silik, biar mudah pahamnya. Alam semesta ini, bukti adanya Allah, atau Allah buktinya alam. Alam, bukti adanya Allah. Kalau sekiranya alam tak ada, apa kalau tak ada? Kalau alam tidak ada, Allah tetap ada, berarti adanya Allah itu kan bukan bersandar kepada alam. Buktinya apa? Tak ada pun alam, Allah tetap ada. Berarti, kata bodhinda tadi itu salah atau benar? Benar atau salah? Kalau tak ada alam, Allah ada atau tidak? Ada. Kalau alam ini, ya, adanya kena Allah, berarti alam ini tak mampu membuktikan Allah. Karena alam ini ada, kena diadakan. Yang mengadakan siapa? Allah. Yang mengadakan Allah. Kalau alam tidak ada, Allah atau tidak? Ada. Berarti yang benar apa? Allah bukti adanya alam. Bukan alam bukti adanya Allah, tapi Allah buktinya alam. Itu maksudnya, adanya Allah itu tidak pernah bersandar kepada adanya alam. Adanya Allah itu tak pernah bersandar kepada kita. Adanya Allah itu tak pernah bersandar kepada makhluk. Adanya Allah tak pernah bersandar kepada sesuatu. Segala alam, segala sesuatu, segala makhluk itu berhasil daripada Allah. Maka Allah inilah bukti segala yang hujan. Itu tuh memahaminya dasar dulu. Sekarang, Allah cuma yang ada semata-mata. Kalau Allah cuma ada semata-mata, dia yang hujan secara hakiki. Lalu alam dan diri kita ini apa bagi Allah? Alam dan diri kita ini, ini disebut namanya Ainullah. Tempat nyatanya Tuhan tuh. Karena dia cuma yang ada, maka dia nyata pada segala yang ada. Segala yang ada itu tiada lain. Aku, kata Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, pada dia telah nyata, jelas pada sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Padahal yang menjadikan sesuatu itu yang menjadi sesuatu. Itu makna yang sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul muwahid dengan Allah. Nah, muwahid itu tahu? Hanya terpandang Allah saja secara mutlak itu. Dia cuma yang wujud semata-mata. Selain dirinya, tidak ada. Dia yang cuma ada. Maka alam ini, karena disebut namanya Ainullah. Dalam bahasa Tauhid, alam dan diri kita, segala sesuatu, itu disebut namanya Tajalli. Nah, lihat. Memahami Tajalli, Bapak Ibu. Tajalli. Supaya kita nanti nggak salah memahaminya. kan Allah yang ada setara mutlak ini. Allah yang ada setara mutlak. Karena dia cuma yang ada setara mutlak, dia belum bisa dikenal, dia belum bisa dilihat dan disaksikan. Sebelum dia mentajadikan dirinya. Sebab sebelum dia mentajadikan dirinya, maka dirinya wujudnya hati ini disebut namanya wujud yang batin. Yang batin. Yang batin itu kalau dipahami secara makna, yang batin ini, ini disebut namanya kosong. Yang batin itu disebut namanya hampa. yang batin itu disebut namanya tiada. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu menyampaikan hampa, kosong, tiada itu makna daripada kata batin ini. Sekarang, udah tahu kita makna daripada batin itu adalah kosong, hampa, dan tiada. Apa maksud kosong, hampa, dan tiada, habis di paham dulu. Yang dikatakan makna hampa, kosong, tiada itu belum bisa dilihat. Belum bisa disaksikan, belum bisa dikenal. Karena dia tidak bisa dikenal, dilihat dan disaksikan, maka disebutlah namanya hampa, disebut namanya kosong, disebut namanya tiada. bahasa Al-Qur'ana, disebut namanya batin. Dia belum bisa dikenal, dia belum bisa disaksikan, namun dia wujud, namun dia ada. Jadi, walaupun Allah itu disebut batin, jangan dipahami, tidak ada pula, apa-apa? Dia ada batin, tapi dia ada. walaupun terjemahkan tiada, tapi maknanya ada. Walaupun disebut kosong, maknanya ada. Walaupun dikatakan hampa, maknanya ada. Cuma tidak bisa dikenal, tidak bisa dilihat dan disaksikan. Nih, maka apa makna tajali? Nah, lihat, makna tajali itu, ya, dia ada dia wujud, ya, namun dia mensuhirkan dirinya dalam bentuk rupa yang lain. Dalam bentuk wujud yang berbeda. Walaupun dia mensuhirkan, menampakkan dirinya dalam bentuk wujud yang lain, rupa yang berbeda, namun segala bentuk yang lain dan rupa yang berbeda, itulah nyata daripada dirinya yang batin tadi. bangsa yang lebih mudahnya, kalau dia ingin mengenal dan menyaksikan dirinya, maka disikulah dia menamai dirinya dengan Zohir. Jadi, kalau dia ingin dikenal, ingin dilihat, ingin disaksikan, dia menamai dirinya dengan Zohir. Kalau dia tidak ingin dikenal, tidak ingin dilihat, maka dia menamai dirinya dengan batin. Kalau Bapak Ibu, Zohir. Jadi, kalau dia ingin dikenal, ingin dilihat dan disaksikan, maka dia menamai dirinya Zohir. Maka mana tahunya Tajali. Tajali itu, dia ingin dikenal dan dilihat, maka disohirkannya dirinya dalam bentuk yang lain, dalam rupa yang berbeda, dalam segala alam, dalam segala sesuatu, namun segala alam, segala sesuatu, bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain, itu tidak lain adalah bentuk rupa wujud dirinya sendiri. Maka disitulah letaknya Zohir. Wal awalu wal akhiru wal Zohir wal batin. Yang Zohir ini menunjukkan yang batin. Yang Zohir menunjukkan yang batin. lihat maminya, yang Zohir menunjukkan yang batin. Maksudnya, yang nyatanya yang Zohir itu, nyatanya yang Zohir itu karena yang batin. Kalau tidak ada yang batin, maka tidak nyata yang Zohir itu. Sekarang kita patrikat, kalau yang Zohir itu nyata karena yang batin, maka siapa sesungguhnya yang Zohir? Ya, tidak patrikat? Sesungguhnya yang Zohir itu, itulah sebenar-benarnya yang batin. Sebenarnya lagi, sesungguhnya yang Zohir itu, itulah sebenar-benarnya yang batin. Kenapa? Yang Zohir itu sebenar-benarnya yang batin karena yang batin itu telah Zohir. Yang batin itu telah nyata, yang Zohir itu telah wujud dia telah wujud dia telah nyata dia telah terang dan jelas bapak-ibu makanya sohirnya itu dialas bahasanya dengan kata nur ya sohir ini dialas katanya dengan bahasa nur di kalau dia ingin mengenal dan melihat dirinya maka ditajalikannya dirinya di zohirkannya dirinya kalau dia menzohirkan dirinya zohir dirinya itu berupa apa berupa nur rupa nur jangan diartikan cahaya nur itu ya kita mau memahami hakikatnya nur ini ya maknanya adalah terang jadi jangan diartikan cahaya nur itu maknanya terang terang itu maknanya jelas jelas itu maknanya nyata nyata itu maknanya wujud maka segala yang wujud segala yang nyata segala yang jelas segala yang terang itu yang disebut namanya nur nur itu yang disebut maknanya adalah zohir Zohir itulah kenyataan yang batin kalau yang zohir ini kenyataan yang batin maka sesungguhnya yang zohir ini lah sebenar-benar yang batin itu dialihkan bahasanya dari zohir kepada nur sesungguhnya nur itulah sebenar-benar yang batin kita alihkan kepada mana terang yang terang itu sebenar-benar yang batin itu kita alihkan lagi bahasanya jelas Yang jelas ini sebenar-benarnya diri yang batin Kita alihkan lagi Segala yang nyata inilah sebenar-benarnya diri yang batin Kita alihkan lagi Segala yang ujung itulah sebenar-benarnya diri yang batin Jadi tak perlu sebenarnya Kalau kita sudah sampai kepada makhluk Tuhan Tak perlu Bapak Ibu mencari Tuhan Tapi kalau belum sampai Itulah maknanya secara syariat mencari Tuhan Sama lah yang disampaikan oleh Nasaruddin Seorang koko supi Namanya Nasaruddin Al-Khojah Apa kata beliau Ketika beliau membawa obor Ditinggalkan masyarakat Di siang bolong Bapak Ibu Jadi Nasaruddin Al-Khojah ini pada waktu tengah hari Siang hari dibawanya obor Lalu ditanya sama warga Wah Nasaruddin Al-Khojah Kenapa engkau bawa obor di siang hari bolong Hari dah terang Kamu bawa juga obor lagi Di siang hari yang bolong nih Apa jawaban beliau nih Seorang koko supi ahli ma'ribah nih Ahlullah Aku sebenarnya membawa obor di siang hari Sebenarnya aku ingin Memberi jawaban kepada orang-orang yang ingin mencari Tuhan Jangan dicari lagi Tuhan itu Tuhan itu sudah terang Tuhan itu sudah jelas Tuhan itu sudah nyata Tuhan itu sudah wujud Kalau Tuhan itu sudah terang Jelas dan wujud Untuk apa lagi dicari-cari Pakai dalil Allah itu yang dalil yang sebenarnya Allah itulah wujud yang sebenarnya Jadi kalau Allah sudah nyata Allah sudah terang Kok apa mau dicari-cari juga Tuhan loh Tapi karena hatinya buta Hatinya menuh Hatinya berawat Hatinya dapatkan serumah Walaupun Allah itu terang Jelas dan pujuk Maka dia tidak akan pernah mampu Memandang akan Kewujudan Allah Yang maha terang Sebenarnya Bapak Ibu Lihat sebenarnya lagi Alam Diri kita ini Ini disebut apa tadi Alam dan diri kita ini Disebut namanya Tajali Allah Kenyataan Allah Lihat Yang sebenarnya Kalau lah sekalian alam Langit dan bumi Isi diantara keduanya Adalah Tajali Allah Penampakan diri Allah Kenyataan diri Allah Masa diri Allah Mustinya Semakin banyak Allah Mentajali-tajalikan dirinya Semakin banyak Allah Mentajali-tajalikan dirinya Semakin banyak Allah Mewujud-ujudkan dirinya Dalam bentuk rupa yang berbeda Dalam bentuk wujud yang lain Sebenarnya Semakin terang dan nyatalah Kita menyaksikan Allah itu Bahwa segala yang wujud ini Inilah wujud Allah Segala sesuatu itu Itulah yang wujud Allah Yang menjadikan sesuatu itu Yang jadi sesuatu Yang menjadikan alam itu Yang menjadi alam Alam kan mahluk Ustaz Lihat Jangan memandangnya Kepada sesuatu Yang lain selain Allah Sesuatu yang lain selain Allah Tidak ada yang ada Hanya Allah semata-mata Kalau Allah cuma ada semata-mata Lalu makna alam itu siapa tuh Makna sesuatu itu siapa Sebelum kita sampai mengatakan Allah Yang dikatakan alam Yang dikatakan sesuatu Yang dikatakan makhluk Itu yang disebut namanya dengan Nur Itu disebut namanya Nur Siapa Nur? Nur itulah kezuahiran diri Allah Kezuahiran diri Allah itulah Yang disebut namanya Nur Nur itulah yang diterjemahkan Karena dia sudah terang Karena dia sudah jelas dan nyata Maka disebutlah namanya alam Disebutlah namanya sesuatu Sekarang kita peterikan Dipandang dengan mata zuhir Nampaklah alam Dipandang dengan mata zuhir Nampak sesuatu Dipandang dengan mata zuhir Nampak manusia Dipandang dengan mata zuhir Nampak hamba Tapi dipandang dengan mata hati Maka nampaklah Allah Pada hamba Pada manusia Pada sesuatu Pada makhluk Dan pada alam Sesungguhnya manusia Sesuatu Hamba Makhluk Dan alam Itu adalah wujud Nyata dirinya jua Kita lihat Ini lihat Mengkiaskannya Jadi pandangan kita Mesti pandangan yang usah ada Lihat gak bapak ibu KP Ah kapas Bukan tipas Kapas Ini dalam pikiran bapak ibu Dalam hatinya bapak ibu Kapas ini disebut wujudnya hakiki Ya Dengan Allahnya dulu Ini ustaz minta maaf Karena Allah itu kan gak boleh dikias-kiaskan Tapi makna kias itu Memang hantarkan Makna paham yang sebenarnya Walaupun bukan contoh yang Pilih tepat Tapi sekurang-kurangnya Mendekatkan Pemahaman kita Kepada paham yang sebenarnya Makanya itulah yang dikatakan oleh Ulama kasa Apa yang keluar dari dua bibir ini Ini hanya menunjukkan isarat dan iktibar saja Jangan dipandang Jangan dilihat Dan jangan didengar bunyi kalimatnya Tapi pandang dan dengarlah makna Yang tersembunyi di balik kata-kata dan kelimat itu Lihat ini maminya Jadi dengan hati Memahaminya Jangan dengan ini Nah kalau dengan ini Nanti sulit Bapak Ibu untuk memahaminya Ya Lihat Kapas Kapas ini adalah wujud yang hakiki Wujud yang mutlak Tidak ada wujud yang lain lagi selain dirinya Dia cuma semata-mata Ya Sekarang Karena dia ada wujud yang hakiki Lalu dia ingin melihat dirinya Lihat Dia ingin melihat dirinya Di luar dirinya Dia ingin melihat dirinya Di luar dirinya Ketika kapas ini ingin melihat dirinya Di luar dirinya Maka kapas itu Mentajalikan dirinya Mensuhirkan dirinya Ketika kapas mentajalikan Dan mensuhirkan dirinya Maka tajali dirinya itu Disebut namanya Benang Itu dulu Disebut namanya Benang Sekarang Kapas itu Sudah berubah wujud dan rupanya Dalam bentuk benang Dalam wujud Benang Itu artinya Bapak Ibu Jangan dicari juga Kapas lagi Karena kapas itu sudah Menjadi rahasia Benang Maksudnya apa Benang itu yang sebenarnya kapas Itu maksudnya Siapa yang sudah melihat Benang Sudah sama Dia melihat kapas Karena benang itulah yang Sebenarnya wujud kapas Ini yang zuhir namanya tadi Ini yang zuhir Ini disebut namanya Nur Ini yang disebut namanya Bakti Ini satu terjadinya Bapak Ibu Satu baru Sekarang Kalau kita sudah tahu Yang benang itu Tidak lain adalah kapas Lalu benang ini Bertajali lagi Bertajali Menjadi Kain Jadi jangan Bapak Ibu Cari juga benang lagi Karena benang itu Sudah berganti bentuk Dan rumpah Wujudnya Bernamaka Siapa yang melihat kain Siapa yang nampak kain Sudah sama Dia melihat Dan menampakkan Benang Maksudnya Karena benang itu Sudah jadi kain Lalu kain ini Sudah jadi sarung Kain itu Sudah jadi sarung Kain itu Sudah jadi baju Jadi jangan Bapak Ibu Cari kain lagi Kain itu Sudah jadi sarung Sudah jadi namanya Sarawak Sudah jadi namanya baju Siapa yang sudah bisa Memandang Siapa yang sudah bisa Melihat sarung Celana Baju Sudah samalah Dia melihat Namanya kain Karena baju Sarung Celana itu Itulah yang kain itu Sebenarnya Hakikat Yang sebenar Benarnya Hakikat Bilhakikat Lihat Lihat Baju Sarung Celana Kain Benang Itu sebenarnya Adalah Wujud Daripada Kampas Kalaulah Baju Sarung Celana Kain Benang Adalah Wujudnya Kampas Maka Makna Di dalam Al-Quran Itu Makna Yang dikatakan Nabi Itu Yang disebut Sesuatu Yang disebut Alam Yang disebut Makhluk Yang disebut Hamba Itu tidak lain Adalah Baju Sarung Kain Benang Namun Hakikatnya Sarung Baju Kain Benang Itu tidak lain Adalah Kapas Kita simpul lagi Balik lagi Pandang Zohir Nampak Benang Pandang Batin Nampak Kapas Pandang Zohir Nampak Kain Pandang Batin Pandang Zohir Nampak Sarung Pandang Batin Nampak Kapas Pandang Zohir Nampak Celana Dan Baju Pandang Batin Nampak Kapas Maka Kapas Ini Sudah Meniputi Bikuli Segin Benang Kapas Itu Sudah Bikuli Segin Kain Sudah Meliputi Sarung Sudah Meliputi Celana Itu yang Dikatakan Itu Wahua Ma'akum Aina Ma'akum Wahua Benang Wahua Kain Wahua Baju Celana Sarung Itu Adal Kapas Dimanapun Kain Benang Berada Aku Tetap Selalu Hadir Berserta Dirimu Karena Dirimu Itu Tiada Lain Aku Aku Mengganti Namaku Aku Menamai Namaku Dengan Benang Aku Menamai Namaku Dengan Kain Aku Menamai Namaku Dengan Sarung Celana Dan Baju Itu Makna Wahua Kapas Itu Berserta Benang Dimanapun Benang Berada Kapas Itu Berserta Kain Dimanapun Kain Itu Berada Kapas Itu Berserta Sarung Celana Baju Dimanapun Baju Celana Dan Sarung Itu Berada Makanya Jangan Jangan Dipisahkan Kapas Dengan Benang Jangan Dipisahkan Benang Dengan Kain Jangan Dipisahkan Kain Dengan Baju Esa Itu Pandangan Musahada Pandangan Yang Wahid Tidak Lagi Terpandang Namanya Kain Dan Baju Tidak Lagi Terpandang Namanya Benang Yang Terpandang Ada Kapas Yang Sebenar Benarnya Kalau Udah Faham Jangan Ditunjuk Tunjuk Lagi Jangan Disebut Sebut Lagi Kalau Ditunjuk Berbeda Pula Lagi Maknanya Terpandang 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 Terima kasih telah menonton!